Halo YouTube, selamat datang di channel Amodif di konten kali ini, gue akan kasih tutorial cara ngebersihkan keyboard mekanical jadi buat kalian yang mau ngebersihkan keyboard mekanical kalian bisa nonton video ini yuk langsung aja ke videonya jadi disini gue punya keyboard mekanical dari Vantek yang varian maxfit 61 pertama-tama, kita buka dulu keycapnya ya pake keycap puller bawaan ya tapi gue disini pake keycap puller buatan sendiri ya karena katanya ada salah satu YouTuber itu kalau pake keycap puller yang plastik kayak gini itu bisa ngerusak keycapnya ya jadi gue inisiatif buat sendiri dari gawat jadi keycapnya udah dilepas kalian bisa lihat disini udah numpuk ya debu, rombot, bulu pucing juga ada jadi kita lanjut aja lepas switchnya aja selamat menikmati selamat menikmati jika udah kita langsung aja cuci keycapnya untuk sabun gue pake mama lemon aja ya yang murah-murah jika udah kita langsung aja cuci keycapnya udah huluin ngecuci keycapnya itu agar bisa cepat-cepat keringin ya karena ngeringin keycap itu agak lama jadi gue saranin untuk ngecuci keycapnya itu terlebih dulu ya untuk keycapnya udah diucin kita bisa lanjut ngebersihin bodinya ya lanjut dengan ngebuka dan ngebersihin pelet dudukan switchnya kalian bisa pake kuas atau lap juga gak apa-apa lanjut ke bagian PCB ya gak terlalu kotor kit cuman butuh dilap dikit aja lanjut ke bagian bawahnya ada foam bawaan yang warna hitam itu ada sedikit kotoran kita lap aja dikit lanjut di bawahnya itu ada foam tambahan ya yang gue tambahin sendiri untuk ngeredam suara kita lepas aja lalu kita bersihin bagian bodi casingnya itu di bagian bodi casing itu di bagian bodi casing keyboard udah ada bagian yang menguning ya gue akan coba cuci disini gue udah coba cuci pake mama lemon itu udah digosok pake lap itu tetep masih kuning ya jadi gue akan coba lagi cuci pake odol ya semoga berhasil dan ini hasilnya ya agak mendingan di bagian samping itu masih belum gue coba pake odol ya kalian bisa bandingin aja dan gue untuk casingnya udah gue keringin ya dan kita akan lanjut bersihin switchnya ya disini gue bersihin bagian luarnya aja ya karena gue lihat di bagian dalamnya itu gak terlalu kotor ya jadi kalau kalian ngelihat di switchnya itu kotor kalian bisa buka switchnya dan bersihin ya pake was atau apa pake tisu itu juga gak apa-apa untuk cara buka switchnya kalian kalau gak punya switch opener kayak gitu kalian bisa ikutin tips kayak gini ya gue disini pake untuk membuka switchnya itu pake dua silit ya pake satu itu juga gak apa-apa kalian bisa dorong bagian yang ngejepit switchnya itu dari sisi bawahnya ya mungkin tinggal kita angkat sedikit demi sedikit sampai kelepas sendiri ya dari pengaitnya itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalau udah bersihin semua tinggal kita rangkai seperti yang di awal selamat menikmati 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 jadi perat untuk switchnya sudah dibaut jadi kita bisa lanjut aja pasang switchnya ya selamat menikmati 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 sangat bersihkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di bagian capnya itu takutnya nanti airnya itu jatuh ke PCBnya nanti bisa menyebabkan kerusakan atau konsulating di bagian PCBnya selamat menikmati dan ngebarsin keyboardnya udah selesai sekarang keyboard mekanical kalian udah bersih jadi sekian untuk video tutorial kali ini gue harap video ini dapat ngebantu kalian jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax